Program Blora menyapa yang sebelumnya dilakukan setiap dua minggu sekali di hari Jumat untuk turun ke desa-desa menjaring aspirasi masyarakat dan menyaurkan bantuan. Kini di bulan Ramadan ditingkatkan intensitasnya untuk keliling ke-16 kecamatan sekaligus. Bupati Haji Arief Rohman SIPMSI bersama Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati STMM dan Sekda Komang Gede Irawadi SEMSI beserta rombongan pada Rabu sore 6 April 2022 menghadiri kegiatan Blora menyapa edisi Ramadan di Desa Gembol, Kecamatan Bogorejo. Setibanya di Desa Gembol, Bupati dan rombongan langsung bergabung dengan masyarakat untuk berdiskusi sambil menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Di antaranya adalah beras sebanyak 20 paket dari Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan atau DP4 dan 20 paket sembako senilai total 4 juta rupiah dari Basnas Kabupaten Blora dan bantuan untuk penunjang fasilitas ibadah masjid sebesar 6 juta rupiah dari Basnas. Bupati Haji Arif Roman SIPMSI mengungkapkan rasa senangnya bisa hadir menyapa warga Kecamatan Bogorejo, tepatnya di Desa Gembol ini. Menurut Bupati Desa Gembol masih asri, Bupati juga meminta agar masyarakat bisa ikut mendukung program pemerintah. Bupati mengaku saat ini Pemkap Blora terus berupaya dalam pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Blora. Kita dalam rangka untuk jilatuh rahim melihat kondisi pembangunan yang ada di daerah, tentunya mohon doanya Bapak Ibu. Insya Allah kita tetap fokus pembangunan infrastruktur, ruas jalan dari Jepon Bogorejo, tahun ini Mugi-Mugi, saya kecilah jengakan malih, kemungkinan anggarnya sekitar 10 miliar nanti. Ini kersani ratusani saya, sebab Bogorejo ini kecamatan perbatasan dengan kabupaten sebelah, baik itu Tuban ataupun Rembang. Nah ini ke depan targetnya bagaimana infrastruktur yang melhubungkan antara kabupaten sebelah dengan Blora ini lewat Bogorejo ini, jadi alternatif kalau orang mau ke Blora, dari Tuban, Rembang, ini lewatnya ya Bogorejo ini. Dan Bogorejo ini punya potensi yang luar biasa, ini tentunya kita berharap potensi yang ada ini akan terus kita kembangkan. Nah oleh karena itu, dengan kekompakan semua pihak, kita ingin potensi-potensi yang ada di Bogorejo, baik itu potensi wisata, potensi yang lainnya, ini bisa kita kelola bersama-sama, sehingga menjadikan nanti Bogorejo menjadi kecamatan yang maju, makmur, dan bermanfaat. Bapak-Ibu dan sekalian, pemerintah Kabupaten Blora akan terus melakukan langkah-langkah bagaimana program infrastruktur, program pengembangan sumber daya manusia, program yang lainnya juga, keagamaan, keagam guru-guru madrasah dinia, TPK, termasuk tadi kalau walora usul program bangun pecik dan sebagainya, insya Allah ini ke depan akan terus kita kawal. Ini mohon doanya, agar apa yang kita lakukan, bagaimana kita membangun dunianya dapat, insya Allah ini akhiratipun ini kansal. Usai menyerahkan bantuan kepada warga, seluruh rombongan meninggalkan lokasi dengan sebelumnya diakhiri, dengan foto sesi bersama. Tim Liputan melaporkan.